Minko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berdali Bansos tidak hanya dibagikan di daerah yang berpengaruh keelektoral. Luhut menyebut Bansos dibagikan karena rakyat memang membutuhkan. Tanyakan Pak, kenapa baru diguyur di masa kampanye dan kalau kita lihat daerahnya, itu memang daerah-daerah elektoral atau daerah-daerah yang sangat menentukan dalam Pilpres? Ya ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar seperti itu. Karena ada juga tempat-tempat yang memang tradisional sudah dibagi begitu, enggak semua juga. Tapi orang kait-kaitkan bahwa semua di tempat itu. Memang rakyat itu suka ada Bansos sekarang dikasih, sekarang yang kampanye-kampanye ini yang jadi caleg-caleg gitu. Apa enggak bagi Bansos, bagi juga kan? Bagi Bansos juga itu sama aja bilang nanti-nanti nyogok rakyat. Tidak kan, konteksnya bukan itu. Rakyat itu membutuhkan. Jadi efektif memangnya membagi Bansos sebelum pencoba belasan? Ya tidak dengan, jangan berpiburuk sangka, Rosi. Enggak ada pikiran ke situ. Ya memang waktunya dibagikan, dibagikan aja. Dibagikan, yang penting rakyat itu sejahtera. Nah orang bilang karena dia itu sejahtera terus dia memilih ini. Ya memang kalau rakyat itu sejahtera dia pasti senang sama pemimpin itu. Minko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim tahu siapa yang mengatur gerakan petisi akademisi sejumlah kampus. Luhut berharap guru besar lebih arif dalam situasi jelang pemilu. Bahkan Luhut meminta para guru besar tak berbicara soal moral. Kita tahu juga sih siapa yang bermain-bermain ini. Terus terang aja kita tahu. Kan bagaimanapun tidak semua steril kan. Bisa kita dengar, bisa kita ikutin. Jadi kita lihat di bawah rakyat itu gak ada yang pusing kok. Jadi ya sudah biarin aja kita dengerin, kita catat. Nanti kita lihat hasil TPS. TPS itu yang membuktikan kebenaran daripada kerisauan-kerisauan tadi. Awalnya itu sebenarnya Pak waktu itu adalah ketika Pak Presiden di Halim itu mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Ya kata undang-undang kan beliau kan nunjukin di undang-undang. Ya nunjukin di undang-undang. Apa yang salah di situ? Saya juga lihat, oh ya benar. Saya tanya ahli undang-undang juga dasar ya itu juga. Yang salah di mana gitu loh. Moral, etika moral. Kita jangan bicara moral lah apa ya. Kita sudah moralis. Hati-hati loh. Jangan sok-sok moralis. Padahal dia juga gak punya moral juga. Memang kita gak bisa dengar, gak bisa tau. Ya tau lah.